Al-Fatihah 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 riwayatnya dipertanyakan untuk diterima bukan kemudian datang orang sekarang mengatakan tidak boleh kita mengatakan syia sesat kalau kita mengatakan syia sesat berarti sahibu khari sesat, ingat syia yang sedang ada di zaman kita tidak sama dengan syia seperti istilah ulama di zaman dahulu, saya sudah jelas yang berkata 5 hajar, syia zaman dahulu maksudnya apa? cinta kepada ali, membela ali ali lebih hebat daripada para sahabat, kalau yang parah ali lebih bagus, lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar, itu syia-syia yang parah tidak sampai derajat sekarang Al-Quran apa? Al-Quran tidak lengkap imam mengetahui ilmu guaid bahwasannya Aisyah pezina bahwasannya Abu Bakar di neraka, Umar di neraka Umar lebih parah daripada Fir'aun dan macam-macam ini dimana? ini bukan ini syia sekarang tidak disamakan dengan istilah para ahli hadis, tak kala menilai para perawi saya contohkan disini atau Ibn Hajar sebutkan tentang seorang perawi yang dikatakan Rafidhi yang bernama Abad bin Ya'kub Al-Rawajini Al-Kufi dia dikatakan Rafidhi kenapa? ini perawi yang paling parah dalam Syahid Bukhari kesalahannya apa? karena yashtumu Uthmana dia mencela Uthman gara-gara mencela Uthman dikatakan apa? Rafidhi ini perawi yang paling parah dimana? Syahid Al-Bukhari bukan mengkafirkan Uthman bukan mengatakan Abu Bakar di neraka jahannam kemudian Abu Bakar Umar di neraka jahannam Umar praktisi homoseksual dan macam-macamnya tidak itu syia sekarang zaman sekarang maka jangan terpedaya dengan perkataan sebagian orang yang mengatakan demikian justru kita katakan para ulama mengkritiki Imam Bukhari ulama hadis seluruhnya mengkritiki Imam Bukhari tatkala Imam Bukhari menyebutkan sebagian perawi syia dalam sohehnya namun ternyata Ibn Hajar menjelaskan bahwasannya Imam Bukhari al-Imam Al-Bukhari tatkala menyebutkan perawi syia dalam sohehnya ada alasannya dan itu yang dijelaskan oleh asalnya tidak diterima namun kenapa diterima ada alasannya dan ini menjelaskan para ulama sepakat untuk mencela perawi-perawi syia bukan malah menyatakan perawi syia harus diterima ini pemahaman yang kebalik paham maksud saya? baik